yo halo guys pengen lagi bersama dengan saya Izo dan video kali ini saya bakal nge-review hero baru Kozuki Oden dan ini ku dapat bocoran dari videonya orang Vietnam jadi langsung aja kita lihat ya ini ada Kozuki Oden gua bakal jelasin skill-skillnya itu apa aja ya guys jadi udah bakal gua jelasin ya oke ini wah ini keren sini Kozuki tampilannya ini menurut keren banget cuy Kozuki Oden ya guys keren banget ini waduh udah top-up-top-upnya Oke kita skip dulu aja sampai ke sini nah ini dia gua penasaran dulu sebelum baca skill-nya sama efeknya buddh keren banget cok ini udah 1080p belum Oke udah 1080p ya biar kalian nontonnya tuh tambah HD guys Oke disini kita bakal lihat lagi nih kalian perhatikan Kozuki Oden ya guys perhatikan terus ya oke cuy buddh keren cok dia kayak Zoro gitu ya mirip-mirip kayak Zoro tuh bus gitu doang sih tapi gua suka tampilannya kayak keren gitu ya dan jadi kayaknya tank ya kalau gua lihat di depan soalnya jadi di depan coy entah mid atau tank kayaknya tank mid ya atau gimana tampilannya gua suka banget dia pakai dua pedang gitu keren ya walaupun ini masih bintang tiga ini disini gua bakal jelasin skill-skillnya cuy nanti tapi gua mau lihat skill eh bu mau lihat skill mau lihat skillnya dulu dan kalau kalian perhatikan itu kozuki Oden karakternya ada kayak petir-petir biru yang melampisi tubuhnya ya oke tuh kalian kayak petir-petir gitu ya nih hanya kakak biar lebih jelasnya kita harus lihat kozuki Oden yang sendirian coy tadi kalau nggak salah nih nih dia kozuki Oden tuh kalian bisa lihat ini ada aura petir-petirnya ini keren banget ya tuh jurusnya buddha tuh dia ngelapisin tangannya pakai haki oke jadi gitu rambutnya bajunya keren ya keren parah sih kozuki Oden ini kayaknya metak coy jadi setara yon kalau kalau bisa dibilang Oke ini gua beli dulu nih kayaknya ada lo yang Osgo dan Solo kok ini nih Hai gue telet kosuki Oden coy ini setengah lo sama kosko dan Hai Oke kita lihat keren ya Hai jenis tinggi banget loh kayak raksasa gitu cuy gila sih gila Oke ini kayak gini dan untuk kosko dan terdiannya nge-up sampai bintang eh bintang bulan coy bulan lima ya Oke ini sama dia di-up-up Oke mantap banget Bang sekarang kita bakal langsung lanjut ada science ini kok enggak ada apa science yang lama ini kalau nggak salah ya ada sirohige big mom Aura yang ada orang kok jadi ada aura-aura gitu ya perasaan dulu nggak ada yes ya nggak sih kalian sadar nggak ada kayak suruh juru ada Aura hijau lalu Hai itu ada kosuki Oden lawano ya itu juga termasuk baru nih sekarang kayak ada Aura-Aura ya tuh lau panas kosuki Oden ada Aura-auranya gitu Hai Tani tampilan Ocean Rebellionnya pun juga udah beda jenis kalau anda di Vietnam ya gua nggak tahu jadi mau gimana tapi ini mau dia melah bewanin sama ini buh gila cowok menang ya ini semang sakit coy gua baca nih kayak gini coy Aduh Coba kita ulang lagi kita ulang lagi ini kita lihat tampilan dari Ocean Rebellion yang terbaru habis itu kita bahas skillnya Gossi Oden guys buh ada efeknya sekarang kalahnya gear for Luffy jadi ngempes gitu cuy ini game ada kemajuan sih ini kalian lihat ini tampilannya menurutku tambah fresh tambah keren gitu ya dan menurutku tambah keren nih oke tengah kapal lalu ada kanan kiri empat gitu ya pemandangannya juga bagus ya ada peningkatan game-nya taruh kita langsung aja lanjut ke itu cuy baca-baca skillnya let's go Oke ini dari skillnya ya guys ini dari skill yang pertama ini gua screenshot kayak gini ya guys karena gua translate ya yang pertama ada tublet samurai soul of passes ya Weapon Haki itu song Oke kita langsung aja baca yang bisa Indonesia menebas memberikan damage ke semua ya Oke ini semua area al musuh kursakan musuh sebanding dengan HP Oke ada Max HP temenya ini maksimal HP Oke kalau ada stunnya bagus memberikan satu ST extra ST itu apa ya lalu ke satu musuh terdekat Oh ekstradame gitu ya ke satu musuh terdekat dan menghancurkan semua mana skill ya kemuwan ini pasti akan memukul tak terbendung setelah ujian kebangkitan keterampilan anda sendiri tanpa ragu-ragu oke kalau gua jelasin yang gua tangkap ini dia nyerang semua musuh lalu demenya itu maksimal HP ya atau 20% persenan gitu cuy lalu ada stun bagus lalu bisa menghancurin mananya kayak ngurangin gitu udah HP Max HP ngurangin mana lalu ada extra damage ke satu musuh terdekat dan ekstran ini kayaknya termasuk besar ya dan gitu ini masih belum terlalu jelas sih dan kalau kalian lihat di bawahnya ini ada nih memberikan kerusakan setara dengan 12,20% dari Max HP panesan sakit banget yang kita lihat tadi Oke kita lanjut ini dari skill yang kedua kecepatan tebasan pedang ganda tinggi dengan haki pedang haki bersenjata ganda memberikan 3 kali kerusakan pada semua musuh pada rasio HP maksimal oke nih HP Max lagi cuy oke ya persentase HP ya di 2 berapa persen gitu Hai dan ini pun tiga kali ya guys Wow gila sih lalu eh Hai kerusakan pada musuh terlemah Oh oke musuh terlemah dan ini bagus banget ya karena mengincar musuh terlemah itu penting banget menurutku biar mati duluan cuy biar dia tuh nggak nyerang tebel soalnya kalau yang tebel biasanya sekarang susah matinya jadi kita ngincar yang lemah dulu guys ya jadi ini bagus banget assassin ya tremen ini pasti akan mengenai tak terkalahkan selama waktu casting terampilan Oke ini nggak bisa ditangkis cuy ini serangannya nggak bisa ditangkis ya karena ini adalah usahnya peternalman ini pasti akan mengenai ya oke dan setiap gelombang memberikan kerusakan berdasarkan nih ada 8,2 persen Max HP Coy kalian lihat ya nih ya 8 dari ini kan tiga kali cuy 8 kali 3 berapa 16 24 Oke gila sih belum kalau tadi upgrade pede keren sih ini keren keren Oke kita lanjut dari skill yang ketiga tahun ini bisa dibilang apa ya ketika HP lebih rendah dari 50% ini pasif ya diri kebal terhadap semua kerusakan selama 10 detik cuy anjir ini bisa kayak tank juga ya bisa dibilang keren 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 tapi efeknya cuma bisa sekali ya pertempuran ini cocoknya buat arena juga cocok bagus cocok semualah cocok cuy pembelian HP nya ini ada 8,2 persen dan bisa dimasukkan di upgrade tingkatkan cuy ini bagus banget sih menurutku ya walaupun nggak banget ya tapi menurutku udah salah satu baguslah 10 detik itu lama banget cuy gila ya nggak otak nih Gus Godin Oke ini ada skill keempat ada kebal mengambil kerusakan maksimum tidak lebih dari rahasia HP maksimum tertentu ketika Gus Godin berada di medan perang bersorak untuk rakan satu timnya semua sekutu memulihkan 1 persen HP setiap detik anjir setiap kali anda menerima kerusakan tidak lebih dari 20 persen dari HP maksimum anjir cok wah gila ini misalnya Zoro atau Luffy taro siapalah Dragon damagenya misalnya 50 persen maksa HP dan juga juga dan ini dia cuma menerima 20 persen gitu coy pokoknya dia menerima damagenya 20 persen coy cukup dikit banget ya Wah gila sih ini jadi dia nggak bakal bisa langsung mati coy harus diserang-serang terus ya jadi emang bagusnya dibunuh dengan hero yang nggak sekali kombo gitu coy bagus ya lalu ini aja bisa memulihkan rekan HP satu tim per detik coy satu persen ya ah gila wah nggak ngotak ya dari skill empatnya support support tank ya bisa dibilang support tank ini skill tiga nya tank skill ini nya dia ini assassin ya asasin ini bisa dibilang tiga kali ini asasin fight ya asasin ya asasin fighter ini juga asasin ada crowd kontrolnya ini bagus banget cuy gila parah ya oke ini bener-bener sangat nggak ngotak untuk si kosugeo dan ini cuy keren ah rusak sini bakal hero rusak cuy oke dan ini kayaknya bakal jadi udah wajib dipakai ya dan emang pantisan ya si ocean rebellion ini jarang banget ngeluarin hero karena mungkin skill-skill nya hero-hero terbarunya jadi udah rusak-rusak banget cuy udah yang paling di tier tertinggi ya jadi mungkin dia developernya bingung mau buat eh skill apa lagi ya soalnya jadi ini kayak udah terlalu over power gitu cuy nanti kan bisa ditambah over power over power gitu wah gamenya udah semakin rusak cuy ini emang ini game udah lama ya dua tahun dua tahun tiga tahun ya kalau nggak salah emang harusnya ini game bersudah cuy komentar ini tuh kalau ngasih 2018 jok wah gila ini tahun berapa cuy 2019 lagu main tahun 2022 nah tiga tahun ini kayak memang harusnya sih udah tutup cuy mending gamenya daripada upgrade game ini gua sih lebih nyaranin buat game baru gitu ya biar ganti suasana gitu ya gua juga enak cuy lah tosen rebellion cuma ini setelah berbulan-bulan lamanya nggak update heroes jadi gua ya gitu cuy eh update sih lawano ya sama Samsung namanya eh ya gitulah adalah yang baru itu gua lupa lagi namanya Sanji apa gitu Sanji red suit ya kalau nggak salah oke sekian aja udah berita dari saya ya jangan lupa di like comment share dan subscribe guys dan oke see ya